Intro 5 perwira polisi berhasil diamankan Berkat kerjasama Epik Mahfud MD dan Hotman Paris Akhirnya amplop terselubung Ferdi Sambu Yang akan pengaruhi jaksa hakim Terkait tuntutan fonis nantinya akan lebih ringan berhasil dibongkar Namun sebelum lanjut ke inti pembahasan videonya Alangkah mulianya jari pemirsa untuk menekan tombol subscribe Serta klik lonceng notifikasinya Agar tidak terjadi kesalahfahaman simak video ini sampai habis Terlepas dari itu semua Mahfud MD pernah menyebutkan Ada gerakan yang ingin Ferdi Sambu Di fonis bebas Terdakwa Ferdi Sambu diduga masih punya dukungan Melalui gerakan bawah tanah yang bertujuan meringankan hukumannya Tuntutan hukuman pidana seumur hidup Dari jaksa penuntut umum Diduga hasil perjuangan para pendukung Ferdi Sambu Melalui gerakan bawah tanah Beredar pula isu yang menyebut Bahwa gerakan bawah tanah tersebut Digerakan oleh orang-orang yang memiliki hutang budi Kepada Ferdi Sambu Yang saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propampolri Nama-nama mereka diisukan ada dalam buku hitam Yang selalu dibawa Ferdi Sambu dalam persidangan Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Atau Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada yang bergerilia Ingin Ferdi Sambu dibebaskan Namun di samping itu ada pula gerakan yang ingin Ferdi Sambu Difonis mati sesuai dengan peraturan undang-undang Pasal 340 KUHP Mahfud MD mengatakan jika isu yang beredar Bahwa mereka yang terlibat dalam gerakan bawah tanah tersebut Merupakan orang-orang tertentu Ada yang bilang soal Brigjen mendekati A dan B Brigjennya siapa? Saya suruh sebut ke saya Nanti saya punya Meijen banyak kok Ucap Mahfud MD Kalau Anda punya Meijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan Di sini saya punya Lejen Jadi pokoknya independen saja Tegas Mahfud MD balik mengancam pihak-pihak yang mendukung gerakan Agar Ferdi Sambu diputus bebas Terima kasih